Intro Halo Mubi, saya Cerita Wanita kembali hadir lagi menyapa Anda Masih bersama saya, GSMISI TANGGANG Nah Pemirsa, kali ini di Cerita Wanita kita akan berbincang-bincang Dengan pakar hukum keluarga, beliau adalah Ibu Neng Jubaida Nah sudah ada nih di sebelah saya Pemirsa Ibu Neng, apa kabar Bu Neng? Baik, Alhamdulillah Sehat selalu ya? Alhamdulillah sehat, harus sehat Harus sehat dong Nah Ibu Neng, kalau untuk kesehariannya lagi sibuk apa nih? Sekarang itu sedang sibuk menguji mahasiswa Menguji mahasiswa? Iya, saya Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Masih diberikan kesempatan untuk menguji mahasiswa magister hukum Di universitas? Fakultas hukum Universitas Indonesia Kemudian di banggister konatariatan Juga tadi habis menguji proposal untuk disertasi S3 Oke, jadi selain jadi pakar hukum, Ibu Neng ini aktif juga ya sebagai dosen untuk memang dari dulunya ya? Iya, sekarang dosen PKPT namanya Karena saya sudah pensiun, tapi Alhamdulillah Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saya Juga terima kasih kepada Fakultas Hukum UI, masih memberikan kesempatan kepada saya untuk mengabdi melalui lembaga Fakultas Hukum UI Buneng menjabat sebagai dosen itu awal mulanya dari tahun kapan sih, Bu? Itu semuanya saya mengatakan itu sebab kebetulan Jadi, saya itu dulu sekolah di Jogja Sejak lulus SR, namanya dulu SR bukan SD Saya sekolah di Jogja, sejak SMP SMP, di SMP 2 Putri Muhammadiyah Kemudian SMPnya lulus SMA, SMA Muhammadiyah 1 Memang orang tua saya, kamu harus sekolah di sekolah Islam, kata orang tua saya Setelah saya lulus, kata ayah saya, Ibu saya terserah sekarang mau sekolah di mana Nah, kemudian saya pilih daftar di Fakultas Hukum Gajah Mada Juga daftar di Sospol Gajah Mada Dua-duanya diterima Wah, bisa Tapi waktu itu saya janji, mana yang memanggil duluan itu akan saya masuki Yang memanggil duluan itu adalah Fakultas Hukum Nah, seminggu kemudian Sospol dari UGM semuanya Jadi, saya masuk di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tahun 1967 Harusnya tahun 1966, karena waktu itu ada G30 SPKI kan Kemudian mulai kuliah tahun 1967 Sampai dengan 1968, kemudian saya mereglar Serajana Muda Hukum 1 Kemudian saya menikah Nah, seitu saya tinggal di Jakarta Berarti dari dulu Ibu Neng ini udah terbiasa ya Untuk merantau, mencari banyak cita-citanya sendiri Nah, tapi awal mulanya Ibu Neng memutuskan nih Saya ambil jurusan hukum Itu dari Ibu Neng sendiri memang tertarik dengan ilmu hukum Atau sebenarnya ada bisikian dari orang tua nih Ibu Neng Saya sebetulnya seneng seni Oh, seneng seni Tadinya saya mengambil sastra Tetapi ayah saya melarang Jangan, kamu jangan mengambil sastra Kamu harus mengambil Fakultas Hukum Karena harus jadi mystery written katanya begitu Sejana Hukum itu dulu istilahnya seperti itu Jadi ayah saya dulu tuh seorang pejuang juga Sejak zaman Belanda sampai dengan zaman Jepang Kemudian setelah itu agresi Masa agresi itu udah saya lahir Jadi setelah dulu ketika lahir tuh Dibawa oleh ayah saya dan ibu saya keluar masuk hutan Untuk bergerilya melawan Belanda ketika itu Tapi agresi, masa setelah kita merdeka Karena kita ada agresi satu, agresi dua Seperti itu Jadi sejak lahir, sejak dalam kandungan Sudah diajari untuk Berjuang Jadi Ibu Neng ini bisa dibilang saksi sejarah juga nih Indonesia setelah masuk kemerdekaannya ya Jadi waktu dulu tuh gimana sih Ibu Neng Pas waktu masuk, keluar hutan itu Nah saya bayi, jadi saya tidak ingat Saya masih baby sekali ya Karena baru dilahirkan gitu kan Nah terus ada serangan Terus saya dibawa ke keluar masuk hutan oleh ayah dan ibu saya Tapi pada saat Ibu Neng sudah mengerti, mulai mengingat Itu kondisi Indonesia pada saat itu sudah lebih baik ya Sudah ya, ayah saya sudah jadi tentara waktu itu Luar biasa Ibu Neng, kalau tadi kan Ibu Neng bilang sebenarnya itu dari orang tua yang mendoakan Mengatakan untuk masuk jurusan di hukum Nah Ibu Neng sebenarnya tertarik untuk di sastra dan seni Ini sebenarnya bisa diaplikasikan gak sih saat ini Ibu Neng masih mau, maksudnya mengikuti keinginan yang dulu Saya ketika SMP itu pernah saya jadi juara menyanyi Ini jadi bukan rahasia ya Boleh nih kalau guning Saya mintanya di sedikit aja Enggak, sekarang sudah gak bisa Dan memang saya dulu Dan sampai sekarang pun masih senang Masih senang Apa namanya Mendengarkan Katakan lagu-lagu gitu kan Terutamanya lagu-lagu yang klasik ya Bahkan saya dulu pernah Dulu ada apa namanya Kalau dulu tip recorder ya Sekarang kan sudah Bisa pakai Google mencari musik itu Sekarang dulu saya punya Punya koleksi itu Tapi gak tahu kemana sekarang Emang saya suka dengan lagu-lagu Dulu juga saya pernah belajar menari Begitu Jadi Ayah saya disitu juga tidak menghalangi Untuk saya tetap Untuk tetap Katakanlah Menyukai seni Tapi sekarang ini Mungkin masih ada Masih ada inilah Apa namanya Suka sudah pasti ada ya Karena itu memang dari sana Tetapi Memang sekarang fokusnya ke hukum Tetap sekarang Iya Rasa Sumpanya itu memang sudah mengakar di hukum ya Iya betul Buneng sekarang sebagai pakar hukum Pakar hukum Kata orang Semua orang mengatakan Iya pakar hukum Nah tantangan apa sih Buneng Yang paling sering Buneng dapatkan Kalau menjadi pakar hukum Sebetulnya tantangan itu ya Saya kira bukan tantangan yang ini ya Kita harus banyak mengabdi Banyak menolong orang Karena banyak sekali orang-orang Yang sebutnya belum paham benar tentang hukum Termasuk hukum keluarga Hukum waris Saya sering memberikan keterangan Sebagai ahli Di pengadilan agama Pengadilan negeri Dan mahkamah konstitusi Nah terkait dengan apa Semuanya terkait dengan hukum keluarga Misalkan memberikan keterangan sebagai ahli Entah itu di baris krim Karena waktu dulu saya Mungkin boleh saya sampaikan disini Saya diberikan kesempatan oleh Tuhan Untuk membuat rancangan undang-undang Yang sekarang menjadi undang-undang pornografi Undang-undang nomor 44 tahun 2008 Tentang pornografi Jadi waktu itu Saya Dari RU Dari Apa namanya Dari versi pemerintah Saya Sebagai Dipercaya untuk Tua tim kecilnya Untuk menguruskan Rancangan undang-undang pornografi Nah karena sesuatu hal Saya buat sendiri Lebih dahulu Itu ada dalam buku saya sebetulnya Nah sekarang sudah menjadi Undang-undang pornografi Nah itu Itu suatu hal yang Tidak dapat saya lupakan Saya bersyukur kepada Allah Kita tidak boleh bangga Saya bersyukur kepada Allah Kita bisa berbuat sesuatu Untuk Indonesia Itu juga terkait Juga dengan masalah keluarga Kemudian Yang berikutnya itu adalah Saya di Mahkamah Konstitusi Memberikan keterangan sebagai ahli Terkait dengan Katakanlah perkawinan Perkandisi ini adalah Waktu itu ada Judicial review Terhadap pasal 29 Dari undang-undang perkawinan Tentang perjanjian perkawinan Saya memberikan keterangan sebagai ahli Alhamdulillah Rumusan yang saya buat itu Adalah juga digunakan oleh Mahkamah Konstitusi Walaupun ada pergesteran kata Itulah yang paling saya Bersyukur kepada Tuhan Begitu Saya bisa berbuat sesuatu Untuk Indonesia Walaupun hanya kecil Dan tadi Misalkan memberikan masukan-masukan Ke beberapa peraturan perundangan Itu hak kita semuanya Hak dari setiap orang Karena itu saya dulu Suka Apa namanya Suka Apa bermain ya Bermain Kemana ke DPR Saya ingin mencari tahu Apa saja yang sedang dibahas Tahun 90-an dulu Gitu Ini menarik sih memang Apalagi tentang hukum keluarga Banyak saat ini ya Kalau bisa dikatakan Banyak keluarga Ataupun maupun pasangan suami istri Yang tidak tahu sebenarnya Hak dan kewajipannya Sebenarnya seperti apa Misalnya kita katakan Ada proses perceraian Atau ada hak ahli waris Nah ini masih banyak kekeliruan Nah nanti setelah ini Kita akan bahas ya Buneng Saya juga ingin tahu nih Seperti apa sih benarnya nih Hukum di keluarga Kita jeda dulu Buneng Pemirsa Tetaplah bersama kami Di Cerita Wanita